Sementara itu, serangkaian menyambut Hut Kota Mangupura yang ke-8 dan Festival Seni dan Budaya ke-11. Pemkap Badung melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung menyelenggarakan pemilihan bintang lagu pop Bali tingkat anak-anak, remaja dan dewasa sekabupaten Badung di wantilan DPRD Kabupaten Badung. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Badung ketusiasa ini, dikuti oleh 402 peserta, setelah melalui audisi para peserta yang olos menjadi 228 orang, masing-masing dari tingkat anak-anak putra 35 orang, anak-anak putri 50 orang, remaja putra 27 orang, remaja putri 53 orang, tingkat dewasa putra 18 orang, dan dewasa putri 45 orang. Menurut Ketua Panitia Kegiatan yang juga Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung, Ide Bagus Anong Basma mengatakan, Pemilihan bintang lagu pop Bali tingkat anak-anak, remaja dan dewasa sekabupaten Badung ini, melupakan salah satu rangkaian menyambut Kota Manggupura yang ke-8 dan Festival Seni dan Budaya ke-11. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk memberikan ruang kepada para remaja dalam bidang seni, khususnya seni tarik suara, dan tempat berkreativitas punah menjauhkan berikan dari kegiatan negatif. Para pemenang dalam pemilihan bintang lagu pop Bali tingkat anak-anak, remaja dan dewasa sekabupaten Badung ini, akan diajukan sebagai Duta Badung ke PKB Perusyibali, sehingga ajang kegiatan ini bisa dipakai sebagai ajang seleksi untuk mencari bibit-bibit yang akan mewakili Badung. Dan kami berharap ke depan juga, kegiatan-kegiatan seperti ini terus kita laksanakan, dan juga saya terus meningkatkan kualitas dan juga pelayanan permasyarakat. Dan pemenang-pemenang ini kita akan ajukan sebagai Duta-Duta Badung ke PKB Provinsi. Karena di PKB Provinsi nanti itu adalah loma, sehingga perlu ini anggap sebagai ajang seleksi. Wakil Bupati Bandung Kota Suya sesangat mengapresiasi kegiatan ini. Dia mengatakan kegiatan pemilihan bintang lagu pop Bali tingkat anak-anak, remaja dan dewasa sekabupaten Badung ini, merupakan wujud implementasi program pembangunan nasional semesta berencana, atau PPNSB, yang mana dalam lima prioritas utamanya. Di mana ada satu prioritas yang dilakukan adalah pengembangan dan peningkatan bidang agama, adat budaya, dan seni. Ini merupakan salah satu implementasi dari wujud program pembangunan nasional berencana dalam bidang adat budaya dan seni itu sendiri. Ini merupakan salah satu wujud implementasi program pembangunan nasional semesta berencana dan Badung, yang mana dalam lima prioritas utamanya, ada satu prioritas yang kita lakukan dalam PPNSB ini adalah pengembangan dan peningkatan di bidang agama, adat, budaya, dan seni. Dan inilah salah satu implementasi dari wujud implementasi di PPNSB di bidang agama, adat, budaya, dan seni itu sendiri. Pada babak penyisian ini, para peserta membawakan lagu wajib Bungan Jepun, yang merupakan maskot Kabupaten Badung. Kemudian pada babak final, para peserta membawakan satu lagu wajib dan satu pilihan bebas. Para dewan juri pada pemilihan bintang lagu pembalik tingkat anak-anak remaja dan dewasa se-Kabupaten Badung ini, berasal dari para seniman lagu Bali yang sudah mahir dalam bidangnya. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2017, dan para pemenang akan mendapatkan piala dan uang serta piala bergelir putra-putri dari Bupati Badung.